yo assalamualaikum jadi kembali lagi bersama mfx official kali ini aku mau ngasih tutorial buat editor pemula di kinemaster jadi sebelum itu kita kembali energi dan let's go nah karena untuk yang pemula jadi aku ngasih yang basic basicnya aja dulu ntar kalau yang lainnya kayak efek-efek itu aku jelasin di bagian video lainnya video setelah video ini tayang pokoknya lah ya oke kalau gitu kita langsung aja ke tutorialnya oke jadi ini adalah aplikasi kinemaster kalau mau tambah kita pencet yang tanda plus itu untuk aspek rasio satu banding satu itu biasanya untuk instagram kalau yang tinggi itu buat story atau status yang panjang lebar itu buat film kita pilihnya yang ini aja ya oke oke setelah itu ada tampilan media browser yaitu media yang ada di handphone kalian untuk kalian edit kalian bisa pilih aja yang kalian mau videonya yang mana buat kalian edit aku pakai contoh video opening di video ini klik nah di bagian bawah ini namanya adalah timeline dimana itu ada tempat video atau lapisan yang kalian kalian tambahkan itu bisa kalian perbesar bisa kalian perkecil kalau kalian perbesar itu untuk menambah detail kalian untuk menyimpan objek itu kita akan menambahkan text pilih lapisan terus text kita tulis contohnya editing pemula nah disini kalian bisa scale bisa atur besar kalian bisa rotate kalian bisa pindahin kemana posisi yang kalian mau terus kita bisa ubah warna dari textnya ini kita klik kamera putih itu terus kita ganti warnanya aja kita pakai warna hitam kalian juga bisa nambahin stroke atau pinggiran textnya gitu bisa kalian ubah warnanya aku ubah jadi warna merah nah jadi kayak begini selanjutnya kita bisa ubah fontnya juga klik yang A2 itu kita bisa pilih tuh banyak banget fontnya dari kinemaster ya kalian bisa download juga di toko aset kinemaster nah aku pakai contoh rolli tadi nah kalian juga bisa menambahkan animasi masuk seperti pop atau memudar ini bagus banget disini banyak animasi masuknya kalian juga bisa atur kalian mau durasinya berapa lama buat animasinya itu masuk kita lihat dulu set nah mantap selanjutnya kita bisa nambahkan lapisan media kita klik lapisan terus pilih media lalu kita pilih media yang ingin kita tambahkan contohnya ini hanya sebagai contoh saja klik nah lalu kita sesuaikan posisinya disini kita bisa tambahkan animasi masuk juga seperti teks kita bisa nambahkan animasi masuk apa aja bisa kita atur juga berapa durasi dia masuknya berapa lama gitu oh iya lupa animasi keluar kita kasih animasi keluar di teksnya ya kita klik yang itu terus kita pilih aja tuh yang mana yang kita mau misalkan turunkan setatur durasinya aja sesuai keinginan kalian aja pokoknya ya setelah itu kalian bisa menambahkan musik klik audio lalu pilih musik yang ada di kalian kalau enggak kalian bisa download di toko aset kinemaster ya situ banyak banget musiknya bisa kalian download ya ini aku pakai contoh drop it off ini dari kinemaster kalian bisa atur posisi musiknya mau di sebelah mana kalian geser-geser aja ya begitu juga yang lainnya kayak layer dan lain-lain ya setelah itu kalian bisa capture pilihan kotaknya itu di atas pilihan option kalian klik terus tangkap dan simpan nah nanti hasil tangkapannya itu ada di media di capture ya ini nah jadi kayak begitu kalau sudah kalian bisa save video yang udah kalian edit klik yang export itu yang ada di pojok kanan atas ya kemudian kalian atur resolusi laju bingkai dan laju bitnya ya terus kalian export videonya dan videonya akan di save di galeri nah mungkin itu tutorial buat editing pemula semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bang selamat menikmati microphone over camera rolling and action terima kasih terima kasih terima kasih